kenapa sih eh kenapa sih dia lagi ngobrol, nendang si Dian tinggal dianggap, eh tinggal di puluhan ya mah udah lu kan berani sama Harimau bro, kok lu takut sama ini bro jawab, ibu ntar marah, sebenernya gampang bilang, kamu cinta selalu cinta sama aku sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa ayo bilang, setelah filmnya amit bilang, dipaksa, bilang karena kamu terlalu cinta sama aku sampai kamu gak bisa berbuat apa-apa karena kamu terlalu cinta sama aku kamu, sebut nama kamu sebut nama kamu, kamu nama kamu siapa ayo kita let's go nah, kalo lu pada heran, kok beda banget bajunya? yoi dong, namanya juga vlog mantep kita langsung ganti baju sekalinya bikin vlog satu scene itu biasanya kita ganti-ganti baju iya, beda tempat beda baju namanya juga orang kaya bos, anak sultan bos mako kali ini ada yang namanya perlengkap atau apa namanya koleksi dari helm karena kan sempet dari SMP sampai SMI sampai kuliah sampai kuliah, masih balap akhirnya baru udah ngebalap lagi oke, kita lihat di koleksi helmnya seperti apa dan berapa aja harganya, yuk oke, yang mana aja shot kita lihat helm atau oh, outfit dulu, outfit boleh jadi, gue bagi dua ya perlengkapan balap untuk on road, circuit, sama motocross eh, jadi sampai motocross juga? motocross ada untuk latihan fisik oh, beda lagi tuh? iya, kalo motocross buat tangannya biar kuat buat ngontrol throttle atau ngontrol sliding motor di motocross oh gitu, beda juga tuh gokil, semuanya dimainin tuh coba kita lihat dulu perlengkapan yang pertama ini yang on road ya? iya, ini yang on road oh nah, perbedaannya apa nih, Sat? kalo yang gini, Sat? ini yang, ini yang Opinstar ini yang biasa dipake MotoGP jadi, GP Replica ini oke yang dibiasa pake Mark Mark Quest oh, ini nih? paling mirip ya ini replikanya bisa dibilang tapi replikanya aja udah cakep banget ih, berat banget loh guys tuh guys, tuh waduh, gila guys gokil mantar nih, hatu-hatunya ini nih waduh, mantap tapi wih keren juga nih ini, ini kayaknya udah pernah pake crash nih ya? iya, udah pasti udah crash semua hmm, tuh lah tuh ini satu baju gini nih biasanya berapa nih, Sat? ini yang... replikanya aja nih? ya, yang ini Opinstar paling tinggi kelasnya sekitar 35 juta ya? 35 juta? iya waduh buat ini doang nih tapi maksudnya ya namanya kan buat ini perlindungan ya kan? keamanan ya buat keamanan, oke safety first safety first tuh di belakangnya juga oke boleh oke siap, 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 siap kita lihat ini yang pertama ya oke yang berikutnya ini ada baju airpack waktu jadi pembelap Yamaha oke oh, waktu pas di sponsor Yamaha ya iya jadi ini di kasih sama Yamaha langsung beres termasuk sponsor-sponsornya oke oke nah ini nih kalau dibandingin sama Alpins ini beda apa gimana? Alpins ini ini botan lokal Jogja oh gitu jadi di Indonesia ada ada dua botan di Indonesia yang bagus Ardian ini sama HRS yang dipakai kelas Asia juga oh gitu itu pun udah bagus sebenarnya udah bagus nah berapa tuh ratenya tuh? ini 6-10 juta 6-10 juta nih waduh jadi buat lo yang mau jadi calon balap yang custom buat latihan dulu lihat yang mahal sekali terus pakein dulu cukup oke tuh itu dia tuh guys yes berikutnya lagi nih kayaknya gue liat masih ada ay waduh yang terakhir S Taichi Jepang ini juga custom ini custom ada namanya Alshad iya ini ada namanya tuh ada nomor balap ada namanya juga nih Alshad tuh ini custom dari RS Taichi Jepang ini harganya juga lumayan 28 juta 28 juta nih waduh gila ini sampai sekarang masih bisa kepake nih Seth? masih sebenarnya masih bisa masih bisa yang penting maintenance untuk kulitnya biar gak retak aja oh tuh ini beginian aja dirawat apalagi hati lu man hahahaha ada lagi nih Seth kalo sepatu-sepatunya kan gue itu kan baru atasnya nih sepatu-sepatunya gue pengen tau nih guys sepatu ada dua biji nih pinstar dudunya oke ini yang hati yang yang udah hancur banget nih yang buat latihan lah buat apalah ini untuk balap yang ada bagus dikit oke apalagi nih ini glove 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 jadi kalo mau beli tuh memang semuanya terpisah apa satu set terpisah glove glove helm helm ini ini masih masih ini buat yang belakang ya ini back protector yang oke 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 ini glove nya memang udah bolong karena udah peras crash ini jadi kalo crash itu karena tangan kita yang main nahan apalah ini sampe bolong gila itu sampe nyampe ke tangan tuh bolong iya sampe tangan bolong gila karena pas jatuh crash gimana memahan nahan gitu ya harusnya nggak boleh iiiih jadi bolong cuman karena refleks ya kan reflek gila guys ini yang masih utuh mana ini masih utuh lah ini yang biru masih utuh oke nah protector tuh ada protektor tuh ada dimana ya maksudnya di belakang yang paling penting adalah di belakang katanya karena kan untuk supaya nggak lumpuh ya bisa lumpuh soalnya kalau misalkan di wear pack dia udah ada protektor bawaan itu disikut dibaku sama dilutut oh siap-siap tinggal tambahannya dada tambahannya dada sama punggung karena ini biasanya bentuk punggungnya orang beda-beda tergantung merek jadi kalau misalkan ada yang cocok di MLRC yang Jepang tadi Alpinstar cocoknya kalau gue di Alpinstar jadi pas banget buat sini nih ya selain di sini nanti ada penambahannya lagi ya nah kalau tadi kan itu tuh yang on roadnya sekarang kita ke motocrossnya sebelum kita masuk ke helm ya yuk ini udah banyak sih cuman jessi cuma satu tanah pun sama udah ini sepedahan tapi kenapa tertarik juga sama motocross karena motocross buat ngontrol untuk kontrolnya lebih bagus untuk fisik juga endurance sama tangan lebih kuat karena kan nahan motor karena kan nahan motor nah pernah motocrossan ke alam nggak pernah terabas gitu terabas tuh Hutan pas banget nih sama Ibnu Jamil oh iya nah gimana kalau nanti gue tantang lo ayo sebagai tim gue untuk main di timnya Ibnu Jamil motocross kayak terabas siapa takut bener ya ayo yuk karena katanya ada beberapa waktu itu ada beberapa motocross akhirnya di putar ketemu sama hewan buas oh iya di mana ada yang ketemu katanya ketemu anak macan nggak tahu di mana katanya si Ibnu sih kita harus apa namanya harus ikutan gue pengen tahu Ibnu Jamil ayo kita kolaborasi berempat sama Billy Syaputra katanya juga jadi motocross oke kita lihat ini gue bawa tim gue nih udah pasti patent guys ya hati-hati lu Jon coba helmnya ini semua ada sejarahnya semua nih walaupun enggak banyak kan tapi waduh ini arah spesial Yamaha pas gue balap di Yamaha racing Indonesia moto ini khusus Yamaha R25 ini dibikin oh 250 waktu itu pas 2015 itu Yamaha baru launching Yamaha R25 yang baru 10cc semua pembalap turun ke situ untuk tes nge-reset motor ini bagus atau enggak kayak gimana pengembangan motor oh sekalian di dapet tuh nih kalau ini helonya helm umum banyak dijual cuman ini banyak sejarah karena banyak crash tuh ada crash oh iya waduh gini kenapa pentingnya helm tuh seperti ini karena ini maksudnya apa sih set kalau ini oh itu jadi ketika ada hujan enggak ketika kalau misalkan dibalap ada serangan enggak menempel lah ada kotornya together tinggal dibuka jadi lapisan baru bersih lagi nah jadi oh gitu jadi tidak usah gituin oh jadi setiap ini langsung klak gitu sih buka gini oh iya Oh ya ya buka ada lapisan lagi kan alamnya tuh jadi nggak usah dibersihin Oh makanya tuh harus itu setiap kali balapan Oh misalkan di belak di depan ada motor ada fotoran apa yang bagian di helm kan ganggu banget tuh ya jadi nggak usah dibersihin tinggalin buka aja oh oke oke ini ini yang pertama kali turun ke sirkuit pakai ini nih waduh wih gawat dari dulu sebenernya udah Red Bull Indonesia ya gawat banget nah yang paling disayang dari tiga ini saat inilah ini nggak ada jual di pasaran nih karena khusus dibuatin ya itu pembalap Yamaha Indonesia wah ini dia nih guys tuh ya oke gimana pun yang penting kan ini langsung dibuat sama Yamaha nya sendiri dikasih nama Alshad Ahmad nomor dedikasi untuk para pembalap-pembalapnya nih gila wah mantep kalau begitu kita lihat seperti apa sih koalasinya Alshad ini dia Muzik Muzik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton